Pelatih Sriwi JFC memastikan tidak tampilnya dua pemain asing SFJ, Kenjo Jelsen dan Yeh Fendok Haspili, tidak akan mempengaruhi performa tim asuhannya. Yang disusila mengakui sudah menyiapkan pemain lain untuk menggantikan peran dua pemain asing ini. Tidak diperkuat oleh dua pemain asing andalanya, skuad Sriwi JFC tetap optimis menatap laga pamungkas kontra PSMS Medan pada akhir pekan nanti. Pelatih Sriwi JFC, Henry Susilo memastikan ketidakhadiran dua pemain ini bukanlah masalah bagi skuad SFJ. Nama Nur Iskandar dan rival Di Bawo menjadi opsi untuk menggantikan peran Chen Cho dan Sefkian di lini depan. Henry Susilo memastikan siapapun pemain yang nanti akan diturunkan sudah sangat siap untuk melakoni laga kontra PSMS Medan. Henry Susilo juga meyakini anak asuhnya dapat memberikan penampilan terbaik di laga pamungkas nanti. Saya bermain bola di Sriwi JFC banyak ya, bukan mengertikan dia tidak dibutuhkan-dibutuhkan. Saya pikir penggantinya juga pasti akan memperlihatkan, akan menunjukkan bahwa dia layak main di Sriwi JFC. Ini waktunya dia dapat kesempatan main. Dia action, dia akan menunjukkan ya siapa dirinya sebenarnya. Chen Cho sendiri dipastikan absen melawan PSMS Medan karena harus menghadiri kegiatan kerajaan di negaranya, Butan. Sedangkan YFN Bukasvili terkena hukuman larangan bermain. Nur Muhammad, Kompasivi Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!